Hai Scorpio, selamat datang di update kali ini Saya perlu ingatkan kembali kepada Scorpio Untuk hanya mengambil yang resonate Kalau tidak resonate, ya lepaskan saja Atau menggunakannya sebagai bahan diskusi Saja Karena kita tidak bisa memaksakan Energi yang diambil di sini sama dengan kita Karena ini adalah bacaan umum Oke, Scorpio Scorpio Somehow Untuk mendapatkan semua yang baru itu harus Semua yang indah, semua yang lebih baik itu harus membuka lembaran baru Tidak ada kata lain Kayaknya Walaupun dulu itu adalah hal yang biasa dilakukan Dan sebenarnya dulu juga bukan situasi yang heboh-heboh amat Cuman terbiasa saja Ya memang taunya Scorpio begitu Itu harus sudah berakhir Dan seharusnya Seharusnya tidak ada penyesalan untuk mulai satu yang baru Karena yang di depan itu semua hanya tentang cinta keluarga Dan persahabatan Dan persahabatan Hanya saja memang Memang mengubah kebiasaan lalu itu begitu sukar Karena memang sepertinya Ada energi karmic Mungkin juga bukan Scorpio yang minta Tapi ya sudah given Sudah ada di Scorpio turun-temurun Itu agak sukar untuk dilepaskan But that's the only way Karena apapun itu Jadi kayak karma masa lalu Karma Karma turun-temurun Itu Masih membuat Scorpio Belum bisa mencari Kebahagiaan yang paling Sejati untuk diri Scorpio Sebagai pribadi Sebagai individu yang Yang punya hak sama Dengan semua individu yang lain Untuk mencari jalannya sendiri Iya You have to start a new thing Itu Memang Pesan yang paling jelas Pada saat ini Dan itu artinya Memang ada beberapa bond Ya hubungan Dan gak harus hubungan romantis Yang membuat Scorpio Tidak bergerak dari dulu Itu memang harus direlakan Tapi It's your Call ya Dan ini Hanya dimungkinkan Kalau Scorpio Tidak lagi Berdiri di atas Karma Dan kenangan Masa lalu Dan itu Untuk keluar dari lingkaran Kenangan masa lalu Karma masa lalu Kenangan itu Maksudnya saya adalah Yang kita sendiri ciptakan Jadi Scorpio dengan pengalamannya Atau Karma masa lalu Yang Given Misalnya Scorpio yang Punya keluarga Tidak mungkin Melepaskan Scorpio Keluar dari Lingkaran keluarga Dari kota Kecilnya Seperti itu 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 adalah hal yang memang Saat ini Menjadi Fokus Karena Scorpio bertahan itu Sudah Beyond Beyond Capacity lah Artinya Bukannya Tidak Tidak nyoba keluar Berkali-kali Tetap aja Selalu ketarik Ke Ke gelapnya Tadi Ke lubang Yang Nyedot Banget Energinya Scorpio Seperti itu Rasanya Dan Seberapapun Scorpio Struggling Untuk Against Untuk Melawan Hal tersebut Itu Sepertinya Forcesnya Itu ya Kekuatannya Jauh lebih besar Dari apa yang Dimiliki oleh Scorpio Tapi Ini Sebenarnya Dia Lebih besar Atau Tidak Lebih besar Dia Lebih kuat Atau Dia Sama sekali Tidak punya Pengaruh Itu Sebenarnya Bukan Berada Di Mereka Kekuatan Mereka Ya Segitu Dari Dulu Dan Kekuatan Mereka Bisa Berpengaruh Bisa Menguasai Scorpio Karena Scorpio Sebagai Anak Sebagai Pribadi Itu Ditanamkan Untuk Percaya Bahwa Kekuatan Lebih besar Dari Scorpio Jadi Untuk Bisa Keluar Dari Lingkaran Tersebut Itu Bukan Masalah Scorpio Melakukan Sesuatu Tapi Scorpio Mengubah Beliefsnya Tadi Bahwa Apapun Tidak Tidak Lebih tinggi Dari Determinasi Yang Dimiliki Oleh Scorpio Walaupun Dengan Demikian Selalu Punya Konsekuensi Biasanya Kan Forces Itu Keharusan Tradisi Itu Yang Ditakutkan Oleh Kita Ketika Saya Dipecat Dari Keluarga Is it Iya Memang Ketakutan Utamanya Itu Tapi Sepanjang Pengalaman Saya Kalau Itu Dilakukan Pada Akhirnya Kita Tetap Akan Kembali Kepada Keluarga Tapi Memang Butuh Waktu Tapi Yang Namanya Ikatan Keluarga Tidak Akan Berakhir You Should Know Tapi Itu Butuh Keberanian Untuk Sampai Mengatakan Hal Tersebut Hal Yang Mereka Harus Pelajari Bahwa Yang Namanya Tradisi Yang Mengikat Mereka Juga Itu Juga Adalah Turunan Dari Yang Lebih Tua Dari Mereka Sama Tapi Mereka Mereka Menyerahkan Semua Power Kepada Tadi Forces Tersebut Nah Pertanyaannya Ke Scorpio Mau Melanjutkan Hal Tersebut Seperti Pendahulunya Scorpio Atau Scorpio Membuat Sejarah Baru Itu Aja Dan Kayaknya Si Scorpio Ingin Membuat Sejarah Baru Scorpio Membuat Sejarah Baru Kalau Dalam Bacaan Ini Dan Apapun Motivasi Sesungguhnya Karena Mungkin Sudah Terlalu Rumit Orang Bisa Melihat Bahwa Disitu Ada Ketulusan Hati Scorpio Bahwa Semua Dilakukan Demi Demi Kebaikannya Scorpio Sendiri Dan Sama Sekali Tidak Ingin Merusak Atau Mengkhianati Atau Apapun Yang Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Menentang Kebiasaan Tersebut Dan Jika Itu Bisa Dilewati Karena Terberatnya Jadi Konflik Terberatnya Itu Bukan Antara Scorpio Dengan Pihak Keluarga Terberatnya Adalah Scorpio Dengan Diri Scorpio Sendiri Begitu Sudah Bisa Mengambil Keputusan Bicara Dengan Orang Yang Bersangkutan Mungkin Perlu Waktu Beberapa Saat Untuk Terjadi Konflik Tapi Sebenarnya Pada Akhirnya Masing-masing Pihak Mencoba Untuk Saling Mengerti Keunikannya Scorpio Pada Saatnya Itu Adalah Ketika Scorpio Celebrate Menghargai Apa Yang Menjadi Keunikan Tapi Mungkin Pada Saat Ini Konsekuensi Dari Scorpio Melepaskan Dari Identitas Besar Adalah Mungkin Scorpio Agak Terguncang Sementara Anyway Kembali lagi Semua Keputusan Kembali Kepada Dirimu Kalau tadi Skenarionya Adalah Skenario Dimana Scorpio Berhasil Melepaskan Satu Dua Tiga Berhasil Melepaskan Diri Dari Tradisi Yang Yang Berlawanan Dengan Apa Yang Menjadi Panggilan Hati Scorpio Ya Jadi Scorpio Yang Punya Keunikan Itu Sebenarnya Sudah Ada Dari Dulu Hanya Saja Belum Dimunculkan Baru Muncul Sekarang You're Still The Same Person Sama Yang Dulu Ya Hanya Saja Bedanya Dulu Enggak Bicara Sekarang Bicara Terbuka Dan Orang Tau Apa Yang Kau Rasakan Ekspektansinya Adalah Informasi Baru Ini Ya Walaupun Keluar Dirimu Tetap Aman Hidden Influencesnya Adalah Untuk Menemukan Bahwa Apapun Yang Terjadi Ketika Kita True To Our Self Ya Kalaupun Terjadi Imbalance Somehow Akan Menemukan Kembali Balancenya Jadi Ketakutan Kita Nanti Kalau Mereka Tahu Tentang Hal Ini Nanti Saya Dipecat Jadi Keluarga Sebenarnya Begitu Itu Keluar Somehow Masing Masing Mencari Balancenya Lagi Scorpio Mencari Balancenya Dalam Diri Mereka Mencari Balancenya Untuk Bisa Menerima Scorpio Yang Memang Bagian Dari Keluarga Advisenya Adalah Nourishment Abundance Asking Receiving Iya Jadi Memang Ini adalah Interaksi Yang Memang Harus Terjadi Karena Tidak Bisa Dua Belah Pihak Salah Satu Pihak Terepresi Ditekan Ini Sepertinya Scorpio Yang Merasa Tertekan Terus Nggak Bisa Itu Harus Berhenti Somehow Itu Harus Berubah Kalau Tidak Sekarang Nanti Tapi Berapa Lama Scorpio Bisa Bertahan Dalam Kondisi Tertekan Masih Mau Menunggu Berapa Lama Lagi Kalau Sekarang Sudah Punya Kesempatan Untuk Membuat Perubahan Apapun Yang Membuat Unik Dirimu Itu Bisa Membuat Tiga Cup Ini Tumpah Tidak Bisa Diselamatkan Tapi Sebenarnya Masih Ada Dua Cup Yang Lain Hanya Saja Pada Saat Ini Masih Rasanya Tidak Mungkin Ada Jalan Lain Kecuali Harus Memilih Dia Atau Saya Yang Menjadi Prioritas Pada Saatnya Nanti Dua Duanya Adalah Prioritas Terasmi Ya Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Perlu Dirayakan Bukan Sesuatu Yang Harus Dikubur Kenyataannya Memang Dipubur Dan Tidak Membiarkan Dirimu Puas Dengan Kamu Apa Adanya Dan Mereka Hanya Terfokus Pada Apa Yang Menjadi Potensi Terbaik Diri Scorpio Dengan Sudut Pandangnya Mereka Bukan Sudut Pandangnya Scorpio Jadi Jadi Memang Ini Konflik Yang Besar Karena Mereka Ingin Dirimu Menjadi Sesuatu Yang Kamu Tidak Kepingin Menjadi Hal Tersebut Kan Pilihannya Mau Mengikuti Mereka Atau Mengikuti Kata Hati Paling Gampang Mengikuti Mereka Sementara Tapi Kemudian Lebih Berati Dirimu Karena Apapun Yang Memanggil Dari Dalam Pasti Akan Tetap Keluar Pada Saatnya You Never Lose Those You Love The Love Is Eternal But So Too Is Your Loved One As You As Are You Iya Jadi Kalau Memang Pada Saat Ini Konflik Dengan Keluarga Itu Tampaknya Yang Paling Ditakutkan Dan Itu Harganya Adalah Membuat Bagian Dari Dirimu Tidak Muncul Maka Ketahuilah Kalau Ini Setelah Keluar Akan Terjadi Imbalance Tapi Pada Saatnya Mereka Pasti Tetap Akan Menemukan Balancen Lagi Menemukan Jalannya Untuk Mencintaimu Seperti Apa Adanya Karena Memang Cinta Itu Tidak Akan Pernah Hilang Namanya Juga Keluarga Oke Scorpio Itu Yang Bisa Diterima Oleh Saya Sebagai Pesan Untuk Scorpio Pada Saat Ini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya Pesan Terima kasih.